Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kembali lagi di channel aku Lagi Tarot MS Hari ini Kita bacakan Untuk Rencana dia Selanjutnya ke kamu apa Aku akan Bikin Pilih kartu Rencana dia selanjutnya Untuk kamu apa Kita langsung baca doa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini dia Kita lihat Ini Pile 1 Pile 2 Ya Pile 3 Pile 4 Oke Kalian dilkan dengan dirinya Kalian sendiri Dan juga orang yang kalian pikirkan Rencana dia selanjutnya Ke kamu apa Oke 1 2 3 4 Bismillahirrahmanirrahim Aku kasih waktu 1 menit lagi ya Kalian pikirkan orangnya Oke Kita akan mulai dengan file nomor 1 3 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 yang ingin dekat dengan kamu ya kalau tidak membuat kamu nyaman ingin dijauhkan ya dan kamu ngambil resiko sesulit apapun untuk bisa mundur ke belakang ibaratnya mundur dari langkah kamu kalau orang tersebut hanya membuat kamu terluka nangis ya dan kamu coba minta bantuan kepada Tuhan untuk menunjukkan siapapun mereka kalau mereka tidak baik untuk kamu atau baik untuk kamu showing vulnerability ya jadi kamu ingin tahu rencananya mereka siapapun dia ya dan ini kamu berdoa agar ditunjukkan kita lihat rahasia rencana dia selanjutnya ke kamu apa ten of wands the hangman five of cups four of wands kalau aku lihat sih dia masih mengenang kekacauan dalam kehidupan kamu ya masih mengenang masih terperangkap stuck dan ya dia ingin memulai komunikasi dengan kamu lagi nanti karena dia depresi dengan orang barunya saat ini sedang mengalami kehancurannya dalam kehidupan dia bahkan dia mimpi buruk tentang kesuksesan yang kamu murai sekarang terutama ini dalam karir dan image kamu ya kamu coba untuk ngeblok nih energy twin flames ngeblok kamu coba untuk bahagiakan dirimu karena kamu coba untuk meminta kepada Tuhan agar ditunjukkan siapapun yang jahat dan baik sama kamu ya rencana dia selanjutnya ke kamu ingin kembali tapi masih stuck sulit ya untuk kembali ke kamu saat ini karena ya masa lalunya ini masih ada ya masih menghantui kalau aku lihat disini energinya dia rencananya dia ingin kembali sama kamu karena ingin lagi stabil dalam hidupnya tapi niatnya dia tidak baik ya karena masih ada kemunafikan dalam kehidupannya sama kamu dan dia berpikir kalau dia bisa menguasai diri kamu lagi ya menguasai diri kamu lagi padahal kamu disini udah ngeblok energinya jadi rencana dia untuk rujuk sama kamu ini hanya untuk kestabilan hidup dia saja bukan dengan ketulusannya dan dia masih fokus ke masa lalu ya makanya masih terperangkap dalam pembayaran karma yang belum dia selesaikan ya dan ini banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan dan dia tertekan ya atas karma di masa lalu makanya dia ingin memperbaiki dan kembali ke kamu tuh karena untuk kestabilan hidupnya dia kamu udah ngeblok energinya merasa masih memiliki koneksi ini dengan kamu makanya masih terperangkap dalam kontrak dengan kamu karena kejujurannya belum ada ke kamu juga ingin kembali ke kamu iya tapi dia harus memperbaiki tanggung jawabnya dia dari kekacauan yang dia buat di masa lalu ini akan terbongkar kamu akan ditunjukkan aslinya mereka berani kamu berani mengambil risiko untuk seseorang yang bisa membuat kamu nyaman tapi kamu juga mengambil risiko untuk seseorang yang tidak membuat kamu nyaman kamu berdoa sama Tuhan juga agar ditunjukkan siapa mereka ya ini aku lihat so kita lanjut ke deck nomor dua acting as if today i will try acting as if a positive form or pretending this is a good way to get past part of a problem or overcome fears and doubts i will acting as if the situation is already resolved and get on with my life kamu lagi pura-pura acting dalam hidupmu jadi kayak kamu ya pura-pura untuk mubon padahal rasa ketakutan kamu dan kegelisahan kamu ini masih banyak banget kamu pura-pura segalanya sudah selesai padahal belum ini kamu menutupi perasaan kamu menutupi feeling kamu menutupi ya wajah kamu yang sebenarnya karena aku melihatnya kamu pura-pura menjadi orang lain saat ini untuk bisa move on ya dari masa lalu kamu jadi kamu memakai topeng juga rencana dia selanjutnya ke kamu karim akan angk ke願い setu law ch Page of coins. The high priest is. Six of cups. And the five of wands. And the death. Oke. So kamu pura-pura bahagia ya kalau aku lihat. Karena rencananya dia ke kamu selanjutnya ini. Sebenarnya situasi dia ini lagi mengalami kehancuran. Ya. Dengan orang ketiganya. Banyak drama yang terjadi. Kebohongan. Bahkan juga perang ilmu hitam. Pelet. Ya. Dan dia ada rencana kembali ke kamu ada. Tapi kamu disini pura-pura move on. Pura-pura semuanya udah baik-baik saja. Padahal rasa ketakutan kamu ini ada. Ya. Ketakutan dia datang hanya menghancurkan kamu lagi ini ada. Tapi ketakutan dia meninggalkan kamu selamanya kamu juga ada. Dia sedang bermasalah ya. Tentang keuangan dan juga tentang perselingkuhannya. Ya apalagi efek dari ilmu hitam, pelet, guna-guna, gosip, segala macam. Ini lagi banyak masalah. Makanya rencananya dia ingin kembali ke kamu. Ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Tapi ya dia masih menggenggam hubungannya dengan tripartinya. Secara diam-diam. Karena dia masih ingin berpetualang dengan energi true influence-nya ini loh. Bagi dia tuh energinya tuh membuat dia banyak-banyak kekuatan ya. Banyak semangat. Hasrat gitu. Dan aku ngeliatnya memang kehidupan dia dengan orang barunya ini hancur ya. Kecewa. Kecewa. Makanya dia ingin kembali ke kamu lagi karena ingin menguasai. Koneksi twin flames-nya. Dia mau ghosting kamu lagi ya. Hati-hati. Hanya untuk ya memanfaatkan koneksi twin flames-nya kalian. Spiritualnya. Makanya dia banyak masalah nih. Tentang keuangan. Tujuannya tuh hanya memanfaatkan koneksi kalian. Disini makanya kamu pura-pura bahagia. Karena kamu sudah feeling gak enak juga gitu. Kamu tahu. Ya. Kamu pura-pura ya situasinya sudah selesai. Padahal setiap malam kamu merasakan ketakutan. Kegelisahan. Dia dengan orang barunya ini kecewa ya. Karena masa depannya gak jelas. Ditambah lagi. Banyak isu yang terjadi. Makanya dia ingin kembali ke kamu. Gimana caranya untuk bisa Recancelation lagi. Dan menguasai Koneksi twin flames-nya. Disini. Ya. Dia kecewa nih. Kayaknya dia akan meninggalkan orang ketiganya untuk kamu. Tapi dia datang sama kamu juga Hanya untuk Bersenang-senang ya. Bukan untuk Ketulusan. Kepuasan saja. Aku bilang sih. Tindakan kamu bagus sih ini. Pura-pura Sudah mukuan aja. Ya. Karena niatnya dia juga rencananya ke kamu gak baik. Ya gak ada ribut mulu. Sama kamu. Bermasalah terus. Terutama tentang keuangan. Tentang spiritual juga. Ya. Aku melihatnya. Dia lagi Merencanakan Bisa ketemu kamu lagi Tapi masih berbohong Tentang orang barunya ini. Padahal dia kecewa nih. Masa depannya. Kecewa dengan Drama yang dia simpan sendiri. Disini Dia stalking kamu dengan akun palsu ya. Hati-hati. Ya. Bukan dengan akun asli. So aku harap ini bisa Resonit. Buat yang nomor dua. Oke. Kita lihat yang nomor tiga. Achieving clarity in my relationship. Wow. Kayaknya kamu mau ketemu lovers deh. Ya. Mendapatkan hasil Kejelasan Dari sebuah hubungan Yang selama ini Kamu idam-idamkan. Ini soal mat kamu ini. Ya. Today I will remember That even the best relationship Have love points. If the love points Is the norm In my current relationship Relationship I may have to consider if I wanted to continue if the low points is temporary, I will practice understanding, I know that I will achieve clarity and make the right decision oke buat kamu yang nomor tiga, insya Allah ada hasil dari apa yang kamu cari selama ini, terutama tentang hubungan dan kamu sangat mengingat hubungan yang terbaik yaitu memiliki kepribadian yang sama-sama rendah hati ya jadi kamu merasa situasinya sekarang ya kamu memang banyak khawatir sih tentang hubungannya terutama soulmate ataupun twin flames jadi kamu coba untuk belajar memahami satu sama lain dalam sebuah hubungan dan coba untuk belajar mengambil keputusan yang terbaik ya untuk mencari kejelasan dan juga kebahagiaan dalam hidupmu kita lihat rencana dia ke kamu selanjutnya apa wow wow six of cups the high priest is six of wands four of sword four of sword four of sword four once seven of sword queen of sword queen of sword five of sword two of fortune so disini kamu benar-benar aku nunggu ajang dulu ya so untuk yang nomor tiga kamu akan mendapatkan kejelasan tentang pasangan soulmate kamu ya tapi disini kamu harus tegas ya tegas tentang topeng masalah topeng masalah kebohongan ya disini dan kamu harus menyujurkan keinginan kamu yang menyerah ya dalam mempertahankan hubungan ini lagi kalau kamu ngerasa udah gak nyaman ya sudah karena disini kamu mengingat hubungan yang terbaik di masa lalu adalah ketika satu sama lainnya sama-sama memiliki sifat yang humble yaitu rendah hati tawadu gitu ya tidak saling gengsi tidak saling menang sendiri gitu ya dan rencananya dia ke kamu selanjutnya ingin kembali sama kamu nih ya dia ingin komunikasi tapi dia masih ada rasa takut ya memperjuangkan kamu lagi karena saat ini dia sedang lelah hubungannya dengan orang ketiganya dan dia bermimpi bisa sukseskan lagi koneksi twin flames nya sama kamu karena dia merasa kamu adalah soulmate nya dia four of ones tuh ya dia ingin kembali sama kamu nih pelan-pelan ya karena dia juga ingin menyudahi hubungannya dengan orang ketiganya pelan-pelan dia merasa kamu adalah sebagai masa depannya dia dan dia lelah banget tentang nafsu ya sebenarnya ada rasa takut capek tentang nafsu gitu tapi ya disini dia orangnya juga terkadang bosenan juga dan rencana dia selanjutnya ke kamu ya ingin datang ke kamu tapi butuh waktu ditambah lagi ya dia harus memperbaiki koneksi ini ya dengan cara memperbaiki sifat narsisnya dan memperbaiki komunikasinya sama kamu lagi karena dia mengalami suatu kelelahan dalam kehidupan barunya dia sekarang dia berharap ada hubungan baru dengan kamu komunikasi baru karena dia merasa kamu adalah rumahnya dia dia merasa nyaman bahagia dengan kamu dan aku melihatnya disini ya dia coba untuk memperbaiki sifat buruknya dia ya secara diam-diam dan dia ingin udahan nih dengan orang ketiganya nanti sebagian dari dia nih udah nikah ya sama orang ketiganya dan dia capek capek ada triparty terus dia ingin kembali sama kamu terus dia merasa koneksi dengan kamu tuh meraih banyak kesuksesan terutama dalam kestabilan hidupnya dia dia disenungin orang dan juga spiritual ya dia merasakan hal itu dia pengen ada journey hidup lagi dalam hidupnya tapi dia lelah tentang memulai kehidupan yang baru atau hal yang baru lagi dia capek gitu makanya disini kamu mengingat hubungan yang terbaik adalah ketika sama-sama saling merendahkan hati gitu ya karena disini kamu juga banyak kekhawatiran bahkan kamu sedang banyak melakukan praktek tentang memahami satu sama lain ya aku melihatnya so aku harap ini bisa untuk yang nomor tiga kita lihat yang nomor empat being lovable wow kamu coba untuk bisa dicintai dan mencintai ini banyak yang menyukai kamu ya jangan sampai salah pilih untuk yang nomor empat ini kamu coba untuk menjadi orang yang dicintai dan mencintai jadi kamu coba mengatakan pada dirimu sendiri kamu orangnya mudah terbuka dengan siapapun coba untuk mudah jatuh cinta padahal ya terkadang kamu sulit menerimanya dan kamu coba untuk bisa menjadi orang yang mudah disukai orang lain walaupun kamu dalam keadaan sakit hati dan kamu banyak belajar banyak mendengar dari orang-orang yang terluka terutama terhianati dengan sangat dalam ya tapi masih bisa mencintai jadi kamu belajar banyak tetap mencintai walaupun terluka kamu inginnya disenangin orang deh aku melihatnya ingin disenangin orang dan ingin menjadi orang yang ya membahagiakan orang lain ini bisa kita lihat rencana dia selanjutnya ke kamu apa four of ones four of cups ten of cups the king king of cups queen of cups the hermit and the world two of cups and three of cups oh guys kalau bisa kamu jangan terlalu membuka hatimu begitu mudah ya walaupun kamu mencoba belajar seperti orang lain gitu karena gak semuanya menanggapi niat baik kamu tuh sebagai kasih sayang gitu ya karena aku lihat disini dia coba untuk manfaatkan kebaikan kamu ya rencananya dia tuh dia ingin kembali ke kamu tapi kamu dijadikan pilihan lagi ketika dia bosan sama kamu dicari orang lain lagi ya kebahagiaannya makanya disini nanti kamu merasa kok kesendirian lagi ya gue gitu karena kamu merasa kok ya gue harusnya bahagia dengan diri gue sendiri karena dia memikirkan tentang perasaannya dia sendiri nih dengan orang-orang yang dia jalani rencananya dia ke kamu ya hanya ingin membuat kamu sepi kembali tapi merasa berbunga-bunga dengan dia kalian sehati iya tapi caranya dia perlakukan kamu beda dengan tujuan kamu karena dia ingin berkhianat lagi the moon three of wands three of cups sebagian nih masih ada yang balik dengan pasangan lamanya ya orang yang mau kembali ke kamu masih ada urusan dengan orang lamanya dan ini membuat dia memanfaatkan ya ketulusan cinta kamu dan kamu dijadikan pilihan oleh dia aku melihatnya kalau ini long distance ya kebanyakan nih dari pile nomor empat memanfaatkan memanfaatkan spiritual dari perjalanan twin flames untuk kepuasan dia dalam bercinta terutama yang beda jarak negara ataupun kota wujudnya kamu yang kecewa sendiri dan aku melihatnya dia dia diem-diem juga ada orang lain ya selain kamu ada yang nikah siri juga kamu dijadikan pasangan rahasianya karena dia selalu berselingkuh ketika jauh dari kamu karena kamu orangnya ya kalau dibilang mudah jadu cinta bisa saja tapi disini yang aku lihat sih bukan mudah jadu cinta ya lebih ingin apa ya friendly lah gitu ya kamu gak mau terlalu lama-lama tentang masa lalu gitu tapi ini dimanfaatkan oleh dia ketulusan cinta kamu ya dimanfaatkan oleh dia dan kita coba untuk gunakan alam bawah sadar juga ya hati-hati the moon and the hermit dia merasa kamu adalah rumahnya dia tapi dia selalu ada pilihan orang lain selain kamu ketika dia bosan dengan kamu ya dia nyari orang lain secara diam-diam ya entah dengan cara dia bertraveling ataupun dengan cara ya alasannya urusannya pekerjaan padahal ini adalah drama tipu dayanya dia ya kamu orangnya percayaan sih kalau aku lihat disini kamu belajar dari orang lain ya lebih parah lukanya dibanding makanya kamu belajar ya lebih terbuka lagi menerima orang lain dengan mudah bukannya apa-apa agar kamu merasa tidak terlalu stuck dalam masa lalu gitu tapi orang ini memanfaatkan ketulusannya kamu dia mencari seseorang yang lebih baik dari kamu tapi ternyata malah membosankan dan ketika dia bosan dengan orang itu dia datang lagi ke kamu tapi diam-diam dia mencari orang lain lagi ya disini diam-diam jadi dia bahagia untuk dirinya dia sendiri dan sebagian sudah ada yang bertunangan secara diam-diam ataupun nikah siri secara diam-diam ya aku melihatnya dan disini kamu kurang batin hati-hati ya karena akan ada rasa bosan tentang dia perang ilmu juga karena dia coba untuk menyerang kamu juga atau orang lamanya ini pasangan lamanya dia ini bisa coba untuk menyerang dia dan kenanya kamu sehingga dia ninggalin kamu dengan begitu mudahnya ketika dia bosan dengan kamu ketika dia males sama kamu ya aku gak jadi begitu oke so aku harap ini bisa rationit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, and share dan jangan skip iklan di channel aku laki taro teman-teman take care of you guys bye bye